selamat datang di meja kerja Bawini kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pembuatan video learning akan saya berikan beberapa gabungan dari video yang pernah saya kerjakan dan kali ini saya berusaha urut satu demi satu untuk membuat video learning persiapan untuk video recording disini saya menggunakan eksternal webcam dan saya juga menggunakan eksternal microphone dalam melakukan rekaman video pembelajaran maka yang harus Anda perhatikan adalah bahwa semua device yang Anda gunakan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan setting yang Anda inginkan jika Anda menggunakan eksternal webcam maka Anda harus pastikan bahwa ketika software perekaman tersebut bekerja maka webcam tersebut mempunyai angle yang pengambilan gambar yang sudah Anda atur sehingga Anda mendapatkan hasil yang optimum begitu juga tentang lightingnya disini saya menggunakan eksternal source yaitu ring light light yang dapat diatur terang gelapnya dan juga mempunyai jenis cahaya yang berbeda setting berikutnya yaitu audio Anda harus paham bahwa setiap device mempunyai karakteristik yang berbeda ketika menggunakan audio yang berbeda mikrofon dan mixer yang berbeda Anda harus pastikan benar paham benar karakter mikrofonnya sehingga setelah Anda pastikan bisa mendengar dengan kualitas suara yang baik maka simpan setting Anda jika persiapan ini sudah Anda lakukan maka langkah selanjutnya mempersiapkan media ajarnya atau skenario ajarnya dalam pembuatan video learning ada satu langkah yang harus Anda lakukan yaitu membuat skenario video pembelajaran itu sendiri saya sendiri menggunakan powerpoint karena lebih mudah kadang saya copy and paste kemudian saya berikan notes di bawahnya kali ini saya mempersiapkan sebuah video pembelajaran yang sangat singkat tentang website pubmed.gov yang mempunyai graphical user interface yang baru saya biasanya akan membuat series apa yang akan saya bicarakan di dalam video learning tersebut menggunakan powerpoint seperti ini saya copy paste kemudian saya beri kalau saya sendiri senang memberi paste gambar tersebut menggunakan shape outline sehingga saya ya ini selera sih kemudian saya urutkan satu demi satu saya beri anotasi manual kebetulan saya menggunakan touch screen monitor sehingga saya bisa memberikan anotasi seperti ini hanya 8 slide saja 9 termasuk ucapan terima kasih seperti ini ini menggambarkan apa yang akan saya berikan dan urutan yang harus saya berikan ada dua tipe dalam membuat skenario seperti yang anda ketahui anda bisa menuliskan semuanya apa yang akan anda bicarakan pada scene saat itu saya lebih suka free talk seperti ini dan di notes ini cukup saya tuliskan sedikit pointers pointers apa saja yang harus saya tuliskan seperti ini saya harus menjelaskan tampilan barunya seperti apa kemudian apa fungsinya kemudian langkah-langkahnya apa yang saya dapat saya gunakan di di website baru tersebut bagaimana menggunakannya dan sedikit contoh untuk searching menggunakan website sehingga hasilnya akan anda lihat seperti video yang segera akan saya kerjakan nah bapak ibu sekalian sekian sedikit tutorial video pembelajaran tentang pembuatan video learning yang dapat bapak ibu lakukan dapat bapak ibu kerjakan di rumah masing-masing tanpa menggunakan studio yang kedap suara cukup menggunakan pojok rumah di tempat bapak ibu sekalian terima kasih terima kasih Terima kasih.